Kisah Elisabeth Betohori Yang bangsawan yang suka mandi darah gadis muda Dia selalu mandi darah gadis muda Dia selalu berusaha untuk mencari darah gadis muda Bagaimana ya setiap hari dia mandi dan mandi dengan darah yang muda ya sahabat TV Elisabeth Betohori adalah seorang bangsawan Eropa Yang melegenda dan banyak diberbincangkan Yang membuat namanya melegenda bukan muah karena kebaikan Melainkan aksi dari kejahatannya Dan perbuatan sadisnya yang sangat begitu kejam Elisabeth ini adalah pasangan bangsawan yang sangat kaya raya Yang nomor satu dari tempatnya itu dia yang paling kaya Orang tuanya Geoges dan Ana adalah kaum bangsawan yang sangat kaya raya Di Hungaria Tuan Geoges dan Ana ini adalah kaum bangsawan yang sangat kaya di Hungaria Sementara keluarga besarnya juga termasuk orang-orang kaya terpandang Alisabeth juga memiliki sepupu perdana menteri di Hungaria Sementara Namanya Stefan adalah raja di Polandia Namun meski demikian Mereka berasal dari keluarga yang bangsawan Para keluarga Mbak Tohori rupanya memiliki atau mempunyai sisi yang gelap Yaitu dia dipercayai sebagai penganut Makanisme dan sadanis Gemar berselingkuh Gemar selingkuh Buat apa ya kalau dipikir-pikir selingkuh Tapi itu memang sudah kegemaran daripada Elisabeth tersebut Dia memang sudah menggemar selingkuh Di usia yang ke-15 tahun Elisabeth menikah dengan seorang bangsawan yang usianya 10 tahun Lebih tua dari dirinya Yang bernama Kon Frens Nadas Di Tetapi karena derajat Keluarga sang suami yang lebih untuk tetap menggunakan Bata Hori Karena keluarga suami ini Dia lebih rendah atau lebih sederhana daripada sang istri Walaupun sudah menikah sang suami Terus menghabiskan waktunya di medan pertempuran Sehingga Membuat Elisabeth menjadi kesepihan Merasa dia sendiri seperti tidak ada teman Hal itulah yang mengakibatkan dia Elisabeth ini berhubungan dengan pria lain Dalam arti dia berselingkuh sana sini Karena akibat kesepihan Karena sang suami tidak ada di tempat Atau tidak ada di rumah Tetapi Lebih parahnya lagi Dia tidak hanya berselingkuh saja Tetapi dia juga Dengan bibinya Sendiri Berbuat seperti itu Kemudian Gemar Menyiksa Selain Gemar berselingkuh Elisabeth ternyata Gemar Menyiksa orang lain Ternyata memiliki fantasi sendiri Ia gemar menyiksa para Pelayan Dan budaknya Demi memuaskan arsetnya Dan Anehnya Tersebut Ia kabarnya Dengan cara diikat Para pelayannya Dengan cara diikat Digantung dan dicambuki Atau dipukuli Disiksa Dia niaya Dan lain sebagainya Setelah suaminya wafat Kekejaman Elisabeth semakin menjadi-jadi Ketika usianya 40 tahun Ia merasa Bahwa Kecantikannya Berlahan Atau berlahan-lahan Memudar Hal itu yang Menyebabkannya Menginginkan Hal yang lain Dia untuk Mempercantik diri Dia berubah Bagaimana dianya Supaya tetap Beautyful Tetap cantik Tetap smart Tetap dianya Depress Dia tidak mau Seperti orang yang tua Dia tidak mau Mukanya seperti keriput Ya sahabat Dia terus perawatan Bagaimana dia Supaya dia cantik Dia berusaha Supaya dia tetap Seperti Gadis Salah seorang Pelayan yang Merupakan wanita Mudah Elisabeth kemudian Memotong adinya Dan membiarkan Darah mengalir Keluar dari Bak Kamar mandi Ia lalu mandi Berdandan Kedalam bak Mandi Yang sudah Berisikan darah Dari pelannya Tersebut Dari Pembunuhan Tersebut Disitulah Ia menjadi Ketagihan Untuk membunuh Gadis-gadis Mudah Dan menanti Dengan darahnya Dengan tujuan Hanya satu Agar dirinya Awet mudah Agar dirinya Lebih cantik Agar dirinya Lebih pes Tetap Dianya Tetap Mudah Awet mudah Dengan itulah Dia Membunuh Orang Muda Untuk Mempercantikan dirinya Setelah Habis Pelayanan mudah Elisabeth pun Mulai mencari Gadis-gadis Desa Untuk Bisa Mendapatkan Darah Dia cari Dia berusaha Bagaimana Dia berusaha Supaya dapat Darah mudah Supaya bisa Mandi darah Lagi Supaya dia tetap Cantik Dia tetap Berusaha Tapi hal itu pun Juga masih Belum cukup Masih ada lagi Yang mau Direbutnya Ia juga Mencuri Gadis-gadis Bangsawan Yang masih muda Dan kelas rendah Untuk mendapatkan Darahnya Dia tidak Memandang Apalagi Dari hal Segi Kondisi Orang Miskin Baik Orang Yang Susah Dia tidak Pernah Memikirkan Itu Yang penting Dia dapat Gadis Mudah Dan Dia dapat Darah Itulah Inti Dari Pada Elisabeth Ini Para putri Bangsawan Itu Rupanya Menyita Perhatian Para keluarga Bertanya Tanya Dimana Ya Sam Anak Aku Dimana Putri Semua Para warga Menjemaskan Anak-anaknya Apalagi Yang masih Dalam Kawasan Daripada Orang Tua Kemudian Mereka Berpikir Keluarga Besar Dari Kerajaan Akhirnya Dia Menyerbu Istana Elisabeth Saat Menkeledah Istana Elisabeth Ternyata Masih Banyak Mayat-mayat Yang ditemukan Dengan Kondisi Yang sangat Mengenaskan Seperti Terikat Dengan Nadiem Sudah Putus Ini Diperkirakan Karena Kekejaman Kekejaman Elisabeth Yang Sudah Membunuh Lebih Kurang 650 Gadis Muda Gadis Muda Ini Sudah Banyak Dibunuh Orang Elisabeth Sampai Dengan 650 Menjadi Mayat Yang Mematikan Sangat Sadis Sangat Luar Biasa Dia Tega Membunuh Sebanyak Gadis 60 650 Ini Selama Proses Pengadilan Elisabeth Tidak Pernah Hadir Sama Sekali Sekalipun Tidak Pernah Menghadirinya Hanya Para Pelayan Utusannya Saja Yang Hadir Di Dalam Persidangan Dan Menggantikannya Untuk Menjalankan Hukuman Yang Telah Diperbuat Oleh Elisabeth Adil Tidak Menurut Sahabat Yang Bersalah Siapa Yang Berbuat Sahabat Yang Menurut Menepat Kita Pribadi Lepas Pribadi Siapa Yang Berbuat Itulah Yang Bertanggung Jawa Namun Elisabeth Tidak Seperti Itu Elisabeth Sendiri Disolasi Di Dalam Kamarnya Sendiri Sampai Akhir Pada Tahun 1614 Ia Meninggal Di Usia 54 Tahun Akhirnya Elisabeth Meninggal Di Usia 54 Tahun Demikianlah Cerita Dari Juita TV Mengenai Kisah Elisabeth Betohori Untuk Memerdalakan Ini Kita Rincikan Dan Kita Selamat TV Lebih Dan Kurangnya Juta TV Minta maaf Dan Mohon Doanya Jangan lupa Di Subscribe Demikianlah Ceritanya Ya Selamat TV Selamat Selalu Salam Dari Juta TV Dadah